Intro Panglima Kodam 17 Jendrawasi, Mayar Jendral TNI Herman Asaribab mengakui ada 11 senjata api dari berpakai jenis yang dibawa pengawak dan penumpang helikopter Emil Mi-17 V5 tidak ditemukan timbang melakukan evokasi di kawasan Begulungan Mandala, Kabupaten Begulungan Pintang Memang benar, dari laporan yang diterima terungkap sedpi yang dibawa korban tidak ditemukan, kata Asaribab di Jayapura Dari laporan itu, kata dia ada 11 senjata organik TNI AD yang kemungkinan dibawa masyarakat yang berburu sehingga mereka akan melakukan pendekatan agar segera dikembalikan Kami akan melakukan pendekatan agar ke 11 pojok senjata api itu segera dikembalikan kata dia Ada pun senjata api yang hilang itu diantaranya 7 jenis senapan servo SS-1, 3 pistol, dan 1 pelontar granat alias GLM Helikopter buatan Russian Helikopter Rusia itu diketahui tergabung pada pusat penerbangan TNI AD dan menerbangkan 12 penumpang termasuk 5 anggota Batalion Infantri 725 WRG ditemukan di ketinggian 12.500 kaki dari permukaan laut di kawasan Pegunungan Mandala, Kabupaten Pegunungan Pintar Personil pengawak Mil Mi-17 V-5 itu adalah Kapten CPN Bampang sebagai Flight Engineer, Kapten CPN Aris sebagai Pilot, Sersan Kepala Suryatna, Letnan 1 CPN Ahwar Kopilot, Prajurit 1 Asharul Mekanik, Prajurit Kepala Dwi Bur Mekanik, dan Sersan 2 Dita Ilham Pintara Avionika Kemudian, anggota Batalion Yaniv 725 WRG yang turut dalam penerbangan itu adalah Sersan 2 Ikran Sekian Nainggolan dengan anggota Peratu Yan Yarius Loe, Peratu Risno, Prajurit 2 Sujono Kaimudin, dan Prajurit 2 Tegar Hadi Sengtana Terima kasih sudah menonton!